Intro Kearifan masyarakat dalam mengambil hasil laut dimulai dengan petualangan Farabaj di Pulau Kemaluku Dibilang saya banyak banget perahu, udah seperti konvoy Tugas mereka adalah masing-masingnya mengeluarkan talinya yang sudah mereka bawa, kemudian nanti di sampingnya kan ada perahu lagi terus disambung, jadi nanti semuanya makin di samping, makin panjang nah baru dekan gelang Proses helat tali harus dilakukan saat surut air laut agar jarak tali dengan daratan saat menarik tidak terlalu jauh Keunikan tradisi ini adalah tidak memakai jaring saat mengusir ikan sehingga sangat ramah lingkungan Sebenarnya saya gak boleh loh sebenarnya ada di sini jadi cuma buat cowok-cowok aja tapi saya sudah diberikan izin sama kepala desa buat memantau dan melihat dan sangat menarik sekali gitu tapi saya catatannya cuma boleh di atas perahu ini gak boleh ikutan nama perahu-perahu mereka dan saya nanti boleh ikut terlibat setelah ditenggelamkan dan setelahnya Nah dibilang saya kan udah pada nyemplung tuh rame banget Fungsi mereka adalah setelah ditenggelamkan janur dan talinya nanti untuk memastikan si janurnya itu tetap mengayun seperti ini efeknya adalah nanti kalau ada ikannya yang melihat mereka merasa takut kemudian mendingan berenang deh ketepian begitu jadi pas ditarik hasilnya juga semakin banyak Hela Tali merupakan tradisi tahunan masyarakat supaya tidak terjadi perburuan ikan secara masif Karena saya geregetan, ingin ikutan nyemplung udahlah langsung aja ikutan nyemplung sekaligus bantuin Ketika ada yang mulai berteriak itu tanda ikan sudah banyak dan Tali harus cepat ditarik Ini salah satu hasilnya nih ikan cendro tapi masih banyak lagi jenis ikan yang bakal didapat Ini ikannya masih segar banget yang ini namanya ikan fair ya Ikan fairnya masih Ini hasilnya sudah lumayan dan nanti akan dibagikan sama semuanya yang terlibat Jadi semua dapet rata Gimana pak? Senang pak? Senang Senang Sejak saya Jejak petualang Wuuu Dan ini semua hasilnya Belum termasuk tuh ada burita juga ya pak ya? Iya bener banget Dan ini adalah salah satu dari hasil tangkapan kita hari ini Ini semuanya tapi masih ada yang lebih gede yang disitu berapa 10 kilo ya pak ya? Ikan-ikan hasil tangkapan selanjutnya dikumpulkan terlebih dahulu sebelum nantinya dibagikan dan dinikmati bersama warga Tidak perlu bumbu untuk memasak ikan yang masih segar ini Karena rasanya pasti gurih dan manis Tidak perlu bumbu untuk memasak ikan yang masih segar ini Karena rasanya pasti gurih dan manis Tidak perlu bumbu untuk memasak ikan yang masih segar ini Tidak boleh bumbu untuk memasak ikan yang masih segar ini Timftar 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 banyak banget. Ada yang ngasih ketupat, terus embel, terus dinole ya. Jadi dari sagu, campur kelapa, terus dikukus ya, terus digoreng gitu. Yang kayak gini nih. Cobain deh Pak ya. Udah! Pak Kepsek coba. Boleh. Unik rasanya.